Tim Gaganapul da Jawa Tengah diterjunkan untuk mengevakuasi sebuah benda yang diduga granat di tepian sungai Sidugongo. Untuk melakukan proses evakuasi lingkungan sekitar, penemuan granat dijaga ketat polisi, termasuk awak media, diberikan batas aman. Petugas dari Polresta Pati dan tim Gaganapul da Jawa Tengah mulai mendatangi lokasi mulai pukul 7 dan keluar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kasih pemerintahan kecamatan Pati Marsana mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan ada dugaan sebuah benda yang diduga granat di tepian sungai Sidugongo, turut desa Gajah Mati. Saat itu ada warga yang sedang berada di tepian sungai menemukan benda yang diduga granat di sisa-sisa pengerukan sungai. Setelahnya ia melaporkan hal tersebut ke perangkat desa Gajah Mati dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian untuk segera ditindak lanjuti. Marsana menceritakan, dulunya di dekat titik penemuan granat tersebut juga pernah ditemukan granat aktif hingga memakan korban, lantaran digunakan untuk mainan. Untuk itu, pihaknya segera melaporkan penemuan benda di duga granat tersebut ke pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya korban. Ya sesuai dengan laporan perangkat desa yang tadi di kecamatan waktu apel pagi, dilaporkan bahwa di Gajah Mati ditekemukan granat, sebuah granat yang lokasinya itu di tepi sungai Sidugongo. Yang kebetulan berdasarkan laporan warga dari Gajah Mati, karena kebetulan pertempat penemuan itu di wilayah desa Gajah Mati, sehingga melaporkan ke perangkat desa. Sebagai tindak lanjuti laporan itu juga sudah diteruskan ke pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah kepolisian dan tentara. Dan sampai dengan hari ini, ini baru diupayakan evakuasi granat itu dari tim Gegana Primo Pati. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian dalam hal ini, tim penjinak bom Gegana Pol Dajawa Tengah bersama Primo Polresta Pati langsung mendatangi lokasi penemuan. Petugas kemudian melakukan sterilisasi di sekitar lokasi penemuan untuk menghindari kerumunan. Jadi terkait dengan penemuan granat, tadi pagi sekitar pukul 07.00 informasi dari warga, kemudian kami bersama anggota meluncur ke TKP untuk memastikan bahwa sesuai dengan informasi atau enggak atau fakta di lapangan. Kemudian kami melaksanakan TP-TKP, selanjutnya kami menghubungi dari tim Primo Pompi Pati, selanjutnya dilakukan evakuasi dari tim Gegana dari Satrimugda Polresta Jawa Tengah. Setelah dilakukan pemeriksaan, benda tersebut dipastikan merupakan granat. Pihaknya pun langsung evakuasi benda tersebut ke tempat yang aman. Selanjutnya akan dilakukan pemusnahan. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV